Hai dua-dua saya pendeta Mestika Nusantara Ginting saya pendeta tugas khusus di Yayasan penyandang disabilitas Alpha Omega iya ah Pak disini anak-anak yang Alpha Omega itu berapa banyak ya Pak kalau anak yang ada di Panti ada 96 orang tapi hari ini sebagian mereka sebagian besar mereka masih bersama orang tua mereka karena kemarin ada pandemi kovid sekolah tidak dibuka fokus hal gak dibuka sehingga kami meminta supaya mereka tinggal bersama dengan orang tua mereka agar mereka tidak terpapar jadi kalau yang sisanya kan disini ada 39 ya yang 32 orang mereka ini yang 32 orang enggak 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 sama orang tua itu kenapa Pak ya yang 30 anak-anak yang sudah barangkali tidak tidak dirindukan lagi tapi masih punya orang tua sebagian masih ada tapi memang sebagian sudah tidak ada lagi jadi orang tua juga sulit sebagian juga jadi memang kita lebih memilih kita merawat mereka di sini karena kita tahu tidak akan ada perawatan yang baik di keluarga kalau mereka kembali Oke eh kegiatan mereka apa aja ya Pak di sini jadi mereka nih eh mulai beraktivitas jam 6 pagi mandi dan makan lalu mulai jam 8 eh kegiatan mereka sebagian berangkat ke sekolah di bawah sama bus kita sekolahnya sekolah di kabin jahe itu SLBC oke sekolah luar biasa khusus untuk guna grahita atau disabilitasi intelektual oke sebagian mereka pergi ke tempat kerja yang sebenarnya dunia kerjanya juga kita buat sendiri Oh jadi udah ada yang kerja juga ya dari 90 oke dunia kerja mereka mungkin kita sebut fokasional karena membuat semacam keterampilan-keterampilan gitu membuat batik menjahit oh gitu Hai bunga kiri dan sebagainya lalu sebagian juga mereka bekerja di tempat ini tempat ini akan kita jadikan menjadi pusat pemberdayaan disabilitas jadi mereka diberdayakan lewat pertanian dan peternakan secara khusus kita konsentrasi dalam memproses kopi kopi Arabica mulai dari budidaya penanaman sampai pasca panen kita produksi dan di segala bidang processing inilah mereka dilibatkan Oke Pak itu kan anaknya saya ada 96 apa kendala Bapak ya pasti tantangan yang terbesar disini adalah bagaimana kita menemukan apa yang menjadi bakat mereka bagaimana kita mengaksesmennya sebab bagi teman-teman disabilitas intelektual tidak pernah bisa otak mereka yang mengatur mereka melakukan apapun mereka bisa melakukan apa saja itu karena stimulasi yang kita buat jadi tantangannya seperti bagaimana memastikan air mengalir di selang terus sehingga tidak ada lumut yang bisa membuat jadi tersumbat begitu juga setiap hari kita harus mengulangi 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 pekerjaan mereka secara teratur jadi keteraturan adalah sebuah kunci utama keberhasilan kemajuan mereka itu tantangannya yang besar tentulah dalam hal ini juga kita tertantang dengan SDM dari pekerja pengasuh yang memang unik ini tidak ada yang mereka temukan di dunia kerja yang lain jadi yang pengasuhnya inilah yang memberikan stimulasi gitu ya Pak ya kita membuat program mereka pertama mereka direkrut menjadi anak alam Omega biasanya kita akan memeriksa dulu pencat mental dan bakat mereka lalu berdasarkan rekomendasi dari psikolog kita berdiskusi antara guru pengasuh dan orang tua mereka untuk mendalami apa yang perlu didukung dari mereka baik soal kemandirian hidupnya begitu juga dengan bakatnya nah kalau itu sudah ditemukan akan dijadikan program masing-masing orang satu program jadi one person one program program inilah yang kemudian di assessment melalui pekerjaan pengasuh guru dan itu yang selalu dimonitoring untuk dilakukan sebagaimana harusnya dilakukan dan secara priori kita juga mengevaluasi dan mengupgrade program itu kira-kira begitu pendekatan kita Pak apa sih targetnya terhadap satu anak ini apa nih targetnya gitu kalau kayak Panti Asuhan kan dia sukses mandiri udah gitu kan kalau Panti Asuhan nah kalau misalnya kalau anak-anak Alpha Omega dengan kondisinya yang kayak gini berarti apa dong target yang mau dicapai jadi kalau bicara target kita nggak bisa bicara generalisasi ya sekali lagi karena masih unik-unik dia ya Pak masing-masing dia punya kemudian kepada masing-masing orang tapi secara umum yang kita inginkan adalah mereka bisa bekerja jadi kesetaraan atau hidup masyarakat inklusi yang kita mau wujudkan sehingga mereka bisa diterima di masyarakat mereka bisa bekerja mereka punya uang masuk sehingga dia juga merasa berharga di tengah-tengah masyarakat sejak tahun 1988 Alpha Omega ini berdiri sudah berapa banyak yang dikategorikan mandiri dia sebenarnya relatif karena unik itu ya Pak makanya tadi disebut relatif ya artinya semua punya kemajuan tapi kemajuannya itu enggak sama semua kan misalnya kalau ada satu anak yang begitu kita rekrut ia nggak bisa memasukkan nasi ke mulut nah target kita pertama itu Oh nggak bisa pakai baju nggak bisa mandi yang bersih dan sebagainya Oh ya jadi kalau kita buat urutannya barangkali soal kemandirian itu dimulai dari kemandirian dirinya soal makan soal tidur soal mandi lalu kalau itu sudah tidak bisa kita naik kelas ke kebersihan lingkungannya Nah kalau sudah itu pun sudah baru kita memberi pekerjaan bagi mereka sebagai tanggung jawab nah ini kalau kita sebut tingkat keberhasilannya kalau saya bilang semua berhasil hanya relatif ya ya ada berapa banyak pengasuh di sini Pak kalau saat ini pengasuh ada 20 orang 20 orang mereka bekerja tiga sif tiga sif apa kalau kendala mereka nggak ada ya sebagai pengasuh di kendala mereka soal kemampuan dan mereka pingin terus belajar karena mengaksesmen anak-anak disabilitas intelektual ini enggak gampang Iya karena tadi saya Dali ada tanya tuh dia di sini sudah 25 tahun sih Pak jadi saya lupa nanya apa yang membuat dia betah di sini sebagai pengasuh sampai 25 tahun dan kayaknya kakak itu suka cita banget tadi enggak ada merengut-merengut wajahnya kalau secara pribadi barangkali mungkin bisa kita tanya beliau tapi secara umum memang kami juga menanamkan kepada semua staff disini pertama ini bukan bekerja tapi ini melayani nah jadi kita selalu mengulangi apa yang Tuhan Yesus katakan dalam matis 25 dan 40 apa yang kau lakukan kepada saudaramu yang hina ini itulah perbuatanmu kepadaku jadi saya selalu bilang ada wajah Yesus loh di wajah mereka jadi selamat melayani Yesus jadi dengan banggalah engkau melayani Yesusmu lewat pelayanan kepada mereka nah pada intinya kasih pasti mengalahkan segalanya kasih pasti mengalahkan segalanya mengalahkan rasa takut rasa bosan berganti barangkali menjadi suka cita kira-kira begitu pantas sampai 25 tahun gitu Pak karena kalau alasannya karena gajinya besar saya rasa bukan gitu ya kan nah kemudian anak-anak yang disini itu dari mana aja Pak dan gimana caranya sampai disini dia gitu kalau soal siapa yang bisa kita layani disini ini secara umum dulu ya kita kalau berbicara soal kemanusiaan kita tidak akan disekat lagi oleh budaya adat agama sehingga semua orang kita layani disini jadi yang ada disini sekarang saja datanya dan enam atau tujuh orang yang muslim oh ya bukan hanya orang karo semua suku barangkali ada disini dan juga mereka datang dari daerah termasuk dari Jakarta dari ujung apa ya timur Sumatera dan banyak tempat kemudian caranya datang kemarin sebenarnya enggak susah mereka cukup mendaftar saja dan kita punya waiting list jadi yang layak artinya layak kita memang membatasi usia masuk mulai dari enam tahun sampai 14 tahun karena kita harus mengapa merehabilitasi mereka itu sejak usia sekolah iya pertanyaan terakhir Pak penyandang dana nah ini yang luar biasa kalau aku bilang itu Tuhan kenapa kami juga enggak tahu sebenarnya dari siapa yang dominan tapi kalau data berbicara yang paling banyak mendukung Alpha Omega adalah cemahat IPKP Oke jadi bagi-bagi siapapun yang mau menyumbang silahkan ke silahkan ke rekening Alpha Omega saja oke oke terima kasih Pak dia 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 Terima kasih.